Hai gini keren ya Oh mantul mantul pokoknya ya Sekarang saya udah keluar lagi dari warung Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi channel saya di video siang hari ini saya mau beli susu lagi ke teman-teman Nah kalau di Arab Saudi susu itu bahasa Arab itu halib ya sekarang saya mau beli halib dulu warung tapi sambil cerita dulu waktu saya kabur ya Nah coba bagi teman-teman yang pernah kabur sama enggak kayak seperti saya jadi ikuti terus videonya sampai selesai jangan lupa like komentar selesai lagi kita doakan mudah-mudahan kalian adalah ada dalam denuan Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya di moda khadilnya bisa menjalankan ibadah-ibadah dan hadiah amin Masya Allah lihat teman-teman tuh itu si mister yang punya rumah ini ya jadi dia itu jam 11 udah pergi ke masjid jam 11 siang coba mau melaksanakan salat juhur udah pergi ke masjid jam 11 nih kalau subuh subuh aja dia itu jam 4 jam 3 udah berangkat Masya Allah ibadahnya luar biasa ya Nah sekarang saya mau cerita sambil ke warung lagi biasa ngeblak-blak bagi teman-teman ini coba sama enggak prinsipnya kayak saya kenapa saya dulu kabur itu ya Nah kalau saya dulu kabur itu kan gara-gara enggak digaji kalau soal kerjaan padahal saya kerjaan itu capek ya udah cerita sama teman-teman dari pagi sampai asar Nah dari maghrib itu miswar lagi pulang-pulang jam 2 jam 3 subuh bayangkan kadang sholat subuh baru pulang Nah permasalahannya yang utama itu gaji kemungkinan saya itu kalau digaji aja gaji lancar lah tiap bulan ya kemungkinan saya bertahan prinsip orang indo kan begini kita merantau jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri itu kan pengen mendapatkan gaji mendapatkan uang ya Nah tiba-tiba nyampe sini nggak dapat gaji sama sekali saya itu kalau akhir bulan itu cuma dikasih uang makan 200 real Masya Allah anginnya kenceng dan juga agak kedingin ya tiap akhir bulan saya itu dikasih uang makan 200 real jadi gaji saya itu ditahan nah makanya banyak pembantu asisten rumah tangga yang pada kabur itu gara-gara itu gara-gara gaji ditahan kadang ada yang tiga bulan empat bulan tapi kalau mau pulang biasanya udah selesai kontrak dua tahun biasanya suka dikasih sama majikan itu dilunasin semua kalau yang baik tapi ada juga yang menunggak sedangkan kita kan butuh uang itu tiap bulan mau ngirim ke Indonesia ya Nah di sini dulu itu kebanyakan seperti itu ditahan gaji itu akhirnya kan kabur coba kalau dikasih gaji lancar tiap bulan kita itu kan seneng ya bisa ngirim bisa apa namanya untuk keluarga tercukupi gitu di Indonesia itu makanya kita jauh-jauh merantau Kak Arab Saudi itu untuk membahagiakan keluarga tiba-tiba sampai sini kayak saya dua bulan tiga bulan lah tiga bulan jalan Nah saya itu selama itu uang makan 200 Pertama datang aja langsung dikasihkan uang makan 200 real ya emang cukup sih kalau zaman dulu 200 real emang cukup kan nggak pakai internet telepon ajakan nit-nit ya cuman beli pulsa aja gitu jadi cukup lah 200 real buat makan tuh ya sebulan sedangkan gaji saya itu ditahan dulu itu makanya saya lebih baik Wah ini kata saya lebih baik pergi nih takutnya makin lama makin numpuk gaji saya itu takutnya kan begitu yang kita takutin kenapa ya orang sini itu seneng nahan gaji pekerja banyak yang begitu yang cerita itu ya yang gak digaji akhirnya kabur gara-gara gak dikasih gaji itu begitu akhirnya kabur makanya jadi jangan salahkan apa namanya jangan salahkan para TKI yang kaburan itu intinya itu begitu gaji macet kadang kerjaan capek mungkin kalau kerja nggak jadi soal lah kalau orang kita ya capek apapun nggak jadi masalah yang penting gaji itu lancar ya Nah kalau gaji macet waduh pokoknya pusing lah yang ada makanya saya dulu lebih baik pergi lebih baik kabur Nah kalau gaji lancar mungkin dulu saya bertahan lah sampai habis kontrak dua tahun masih Cimi saya udah kesini lagi nih udah nyampe ke warung ke warung si CS mau beli susu lagi Hai buddhir bintawan roh gafal awal Kapartani le Wahidya Umroh Wahidya Umroh Wahidya Umroh ini katir pulus suruh genti katanya ke Almarai ini saya harus nombok 2 real karena ini harganya 13 real teman-teman teman-teman kalau Nestle kan cuman 11 real tuh saya mau Almarai ya karena disuruh genti keren ya Oh mantul mantul pokoknya ya sekarang saya udah keluar lagi dari warung ini gara-gara disuruh ganti ke Almarai saja di nombok 2 real nih karena Almarai 13 real kalau Nestle cuma 11 real yuk kita lanjut lagi cerita nah jadi teman-teman kebanyakan para TKW yang kabur itu gara-gara itu gaji mungkin kalau soal kerjaan kalau orang kita bisa mengatasi lah karena udah biasa kerja di Indonesia nya tapi kalau soal gaji waduh itu yang nomor satu jadi apa namanya kabur itu bukan karena kerjaan kebanyakan kalau ngobrol-ngobrol itu kalau di pasar gimana kalau ngobrol itu gitu kebanyakan kenapa kamu kabur itu gara-gara gaji macet orang sini kan begini ya walaupun pas-pasan itu pasti ngambil itu apa namanya asisten rumah tangga karena orang sini nggak mau kerja orang sini itu senangnya tidur perempuan itu gitu jadi pokoknya pas-pasan aja apalagi dia punya pekerjaan pasti ngambil apa namanya asisten orang nganggur aja ngambil asisten rumah tangga nah kebanyakan kabur itu begitu punya majikan ngontrak terus nganggur yang kerjanya paling suaminya sendirian gajinya nggak seberapa jadi mana cukup lah sedangkan kebutuhan orang sini kan banyak punya asisten punya supir orang sini itu begitu makanya banyak kan itu kabur gara-gara itu gara-gara gaji tapi kalau soal kerjaan orang kita itu bisa mengatasi walaupun banyak pekerjaan pasti bisa lah orang kita itu bisa ngatur lah ya pokoknya kalau udah gaji macet ujung-ujungnya melepon ke masul saya mau kabur udah kesini kesini katanya kata orang jidah itu pokoknya dulu di jidah itu aduh paling rame paling seru ya orang-orang kaburan dari mana-mana itu udah pasti larinya ke kota jidah mungkin kalau yang dari dia nggak langsung ke jidah ya bisa kerja dulu diri yang di Madinah bisa kerja dulu di Madinah gitu tapi kalau dari kota-kota kecil udah pasti langsung ke apa namanya ke kota jidah mengorbankan uang taksi berapa aja udah dibayar yang penting ada yang bawa nah jadi seperti itu aduh ini mungkin suaranya nggak jelas ya karena ini sih agak kenceng anginnya nah jadi saya aja dulu begitu kenapa saya kabur ya itu alesannya gara-gara nggak digaji selama hampir tiga bulan nah jadi seperti itu teman-teman makanya saya lebih baik kabur karena kebutuhan kita itu di Indonesia nggak bisa bisa ditangguhkan dalam waktu tiga bulan empat bulan itu harus setiap bulan ngirim pengennya setiap minggu dikirim nah ini malah gaji ditahan jadi seperti itu tuh sekarang sudah balik lagi nggak terasa jadi sekarang saya beli susu itu ada pedahnya bermanfaat lah karena bisa bikin konten bisa cerita berbagi pengalaman buat teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman jadi kan kalau soal gaji nggak bisa main-main harus langsung lah pokoknya tapi kalau soal kerjaan orang kita itu bisa mengatasinya kalau soal gaji macet udah pasti ujung-ujungnya kabur makanya banyak asisten rumah tangga yang kabur seperti itu macet gaji kemudian mudah-mudahan video ini bisa menghibur untuk kalian dan bermanfaat karena sekarang saya mau nyeduh susu bikin susu bulu sambil sarapan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati